Halo teman-teman semua, selamat datang di video mentoring series. Ini video saya buatkan secara khusus ke teman-teman reseller agar memiliki demampuan dan jago jualan. Dan saya akan menolong teman-teman semua melalui 7 video series. Video ini akan bisa teman-teman akses secara gratis khusus untuk teman-teman reseller at Novate. Dan secara khusus buat teman-teman yang sudah membeli buku reseller jago jualan, sebenarnya secara cetak itu ada di buku reseller jago jualan di sini. Oke, tapi saya akan coba visualisasikan dalam bentuk video sehingga teman-teman bisa jauh lebih mengerti, jauh lebih memahami bagaimana cara menerapkan beberapa materi dalam buku ini. Oke, kita masuk ke salah satu materi yang penting banget untuk dipahami oleh semua teman-teman reseller, yaitu tentang membuat target jualan. Membuat target jualan. Oke. Nah, problem reseller adalah ketika berjualan, seringkali jualannya nge-flow. Seringkali jualannya kalau ada, kalau lagi ada mood, kalau lagi kepikiran aja jualan, atau ketika lagi ada produk baru, atau mungkin jualan ketika ada waktu luang. Nah, padahal ketika teman-teman punya satu fokus untuk bisa mendapatkan income rutin, untuk bisa punya income rutin, kerja dari rumah menjadi reseller, teman-teman harus punya target. Kalau kita bilangnya namanya di sini adalah target omset. Dari target omset kita bisa turunkan menjadi target income atau target profit. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu, kenapa penting target jualan ini. Satu, ini bisa mendorong teman-teman termotivasi untuk berjualan. Termotivasi untuk berjualan. Yang kedua, termotivasi untuk bisa mendapatkan bonus gadget. Karena secara rutin, kita akan ada bonus-bonus gadget. Dan yang paling penting adalah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui adalah, penting sekali untuk membuat target jualan. Supaya teman-teman bisa mengukur. Bisa mengukur seberapa berhasilkah strategi yang teman-teman buat. Nah, bagaimana caranya, teman-teman, untuk bisa membuat target jualan? Saya akan sampaikan beberapa poin sedang-teman. Membuat target jualan yang pertama adalah berdasarkan waktu. Membuat target jualan berdasarkan waktu. Nah, waktu di sini berbicara mengenai harian, mingguan, ataupun bulanan. Kita nggak berbicara tahunan karena terlalu panjang. Nah, teman-teman bisa lihat, target waktu itu berbicara mengenai harian, mingguan, ataupun bulanan. Buat teman-teman yang berjualan web praktis, untuk risalah bagian web praktis, lebih visi web praktis, teman-teman bisa mentargetkan mulai dari mingguan. Misalnya, nggak harus harian, saya bisa mulai dari mingguan. Misalnya, dalam seminggu, saya setidaknya harus bisa menjual itu 3-4 web. Oke, 3-4 web itu sekitar 1 jutaan, maka 3-4 jutaan. Kalau dikali sebulan, maka bisa dapat 12 jutaan per bulan. Itu kalau konteksnya work praktis. Kalau konteksnya teman-teman adalah produk buku atau etnostore, maka teman-teman juga harus buat target harian. Setidaknya, misalnya setidaknya dalam 1 hari, teman-teman bisa menjual, misalnya, 3 buku dalam sehari. Oke, 3 buku dalam sehari. Itu, ini saya contohkan ilustrasinya dalam buku. Teman-teman boleh ilustrasikan, misalnya kalau jual fashion, atau tas, atau produk teman-teman, itu juga bisa. Ini karena contohnya, konteksnya tentang produk risalah etnovec. Ini 3 buku ini, konteksnya adalah produk reguler, tidak ada pre-order. Kan kalau pre-order bisa lebih banyak. Mingguan, dari minggu berarti tiga kali tujuh, 21 buku. Kalau dalam bulan, maka dikali empat. Bisa di atas 40. Oke, 40 aja udah bisa mendapatkan income banyak. Kalau seandainya satu buku bisa dapat profit 100 ribu, maka teman-teman dikali 40 kali 100 ribu. Dapat 4 jutaan. Sangat menguntungkan dari kerja daya di rumah. Kalau ini adalah, inilah yang namanya target kuantitas. Inilah yang namanya target kualitas. Ini berbicara mengenai volume. Atau bahasa kerennya adalah omset. Nilai omset. Kalau ini jumlah yang terjual. Kita berbicara mengenai target waktu. Target waktu penting, kenapa? Karena teman-teman harus strik, harus konsisten. Harus punya satu pemahaman bahwa target itu jangan mepet-nepet. Seringkali reseller itu memiliki kebiasaan akan mepet-nepet. Jadi jualan pada saat akhir-akhir. Padahal tidak baik. Kalau kemarin-nepet biasanya keduluan sama yang lain. Kalau orang-orang ada pada jualan. Kita jangan sampai. Itu poin yang pertama. Bagaimana membuat target secara waktu sederhana? Hanya bingungan target harian, mingguan, bulanan. E, bagaimana membuat target jualan? Yang kedua adalah berdasarkan produk. Saya ulangi, berdasarkan produk. Maksudnya bagaimana mas? Membuat target jualan bersama produk, maka kita perlu mem-breakdown, Mendetailkan. Misalnya kita menjual produk A. Jual produk B. Produk C. Produk A misalnya lebih praktis. Produk B misalnya baju anak. Produk C misalnya buku. Bahkan mungkin bukunya lebih dari satu. Yang satu, buku reseller jualan. Yang satu, bukunya cara praktis jualan ris. Oke. Kalau yang ini berbicara mengenai waktu, Misalnya waktunya bisa mingguan. Ini kita berbicara dalam satu minggu, Setidaknya saya bisa jual 8 sederhana? Misalnya 2. Baju anak, ceritanya berapa? Saya bisa jual 15 baju anak. Buku, buku yang mana? Buku reseller jualan ris, setidaknya saya bisa menjual 10. Buku C-kecil, setidaknya saya bisa menjual 8. Ini yang namanya breakdown target jualan. Kita buat targetnya tidak hanya waktu, Tetapi juga per produk. Kalau perlu teman-teman buat dalam bentuk tabel. Kenapa tabel? Kenapa tabel? Karena penting sekali teman-teman punya dokumentasi. Sehingga teman-teman bisa mendokumentasikan target yang tercapai, Dan target realisasi. Target yang sudah tercapai, Target yang sudah direncanakan. Rencananya berapa? Yang sudah tercapai berapa? Kalau teman-teman dibuku reseller jualan, Buka satu halaman, Yang di atas, Di dalam bukunya ada, Contoh tabel yang teman-teman bisa langsung duplikate. Teman-teman bisa langsung ATM-nya saja. Di tabelnya. Itu yang kedua. Membuat target jualan berdasarkan produk. Kita masuk ke, Membuat target jualan berdasarkan, Berdasarkan, Momen. Membuat target jualan berdasarkan momen. Momennya apa? Ada dua momen yang teman-teman bisa pakai. Satu, Momen promo, Tidak pre-order. Atau yang kedua, Momen pre-order. Bedanya apa, mas? Kalau yang atas adalah, Momen promo. Misalnya, Leader teman-teman di dalam grup, Launching promo. Misalnya promo buy one get one, Atau promo diskon 30%, Atau berapa. Nah, teman-teman mulai ancang-ancang, Untuk membuat target. Ketika ada promo ini, Saya setidaknya menjual, Misalnya promonya 5 hari, Saya setidaknya harus menjual 20-20. Target ini teman-teman kit, Teman-teman kejar, Supaya teman-teman bisa menghasilkan. Ingat, target teman-teman kit, Teman-teman kejar, Supaya bisa menghasilkan. Yang kedua adalah, Momen pada saat PO. Teman-teman harus ketahui bahwa, Kita tidak bisa memungkiri, Pada saat pre-order, Penjualan bisa lebih meledak, Dibanding pada saat momen biasa. Oleh karena itu, Ketika ada pre-order, Jangan disiasiakan. Saya ulangi, Ketika ada pre-order, Jangan disiasiakan. Kenapa? Biasanya pada saat pre-order, Itu konsumen lebih cepat membeli, Lebih cepat order, Lebih cepat pesan, Karena hadirnya lebih murah. Yang kedua, Pada saat pre-order, Berarti ada hadiah. Benar ya? Ada hadiah buat teman-teman dari sana. Nah, Nanti, Di akhir bulan September, Bakal ada buku yang ketiga. Kita akan berbicara mengenai, Judul buku ini berbicara mengenai teknik, Promosi. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan pada saat PO nanti. Nah, Salah satu poin penting, Ketika teman-teman berjualan pada saat momen, Pre-order. Pastikan, Karena teman-teman sudah mempersiapkan semuanya. Material tools-nya, Poster-nya, Bahkan kalau perlu, Teman-teman menyiapkan, Tim di bawah teman-teman. Maksudnya, Mas, Di video selanjutnya, Saya akan membahas, Tentang bagaimana reseller, Bisa punya reseller di bawahnya. Merekaun reseller di bawahnya. Sehingga teman-teman bisa, Mendapatkan penjualan lebih besar, Jika teman-teman punya reseller, Di bawah teman-teman sendiri. Nah, Ketika teman-teman punya momen PO ini, Momen Pre-order ini, Teman-teman harus punya target yang tinggi, Jangan yang rendah. Kenapa? Biasanya, Dengan target yang tinggi pun, Misalnya, Terus kita, Saya jual 300 buku. Mungkin, Ternalisasi 200. Tapi, Setidaknya, Tetap 200 buku. Ianya besar. Jangan targetnya, Targetnya berapa ya? Nanti deh, Ketika ada yang jualan saja, Atau ketika ada yang beli. Jangan. Kita harus punya target. Targetnya 300 buku. Dan 300 buku, Saya setidaknya, Dapat dari mana saja? Tak, 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 tak. Oke, Kebayang ya, Artinya, Ketika ada Pre-order ini, Teman-teman harus bisa ketahui bahwa, Ada saat teman Pre-order, Maksimalkan dengan baik. Saya lanjutkan, Tentang, Breakdown, Target berikutnya. Target berikutnya, Adalah, Target berdasarkan, Channel. Berdasarkan, Channel. Channel. Oke, Maksudnya bagaimana mas? Maksudnya, Ketika kita akan melakukan, Membuat target jualan, Teman-teman harus tahu, Nantinya, Teman-teman akan berjualan di mana saja? Misal, Satu, Mas, Saya akan jual dari BBM. Yang kedua, Mas, Saya akan jual melalui WA, Tidak, Mas, Saya akan jual melalui Facebook. Mas, Saya akan jual melalui Instagram. Oke, Yang kelima, Mas, Saya akan jual melalui kuliah WhatsApp. Kelua, Mas, Saya akan menjual melalui reseller saya. Nah, Sering, Sering teman-teman melihat, Teman-teman reseller yang lain, Adalah menjual sampai 100, 150, 200. Kenapa? Karena mereka membuat ini, Ini namanya, Breakdown Target Omset, Berdasarkan channel jualan, Atau berdasarkan cara jualannya. Contoh, Kalau kita lagi mau menandat pre-order, PO buku 3, Tentang, Buku tentang teknik promosi. Contoh, BBM, Saya setidaknya akan menjual dari BBM, Kita targetkan. Dalam pre-order minggu pertama, 7 hari pre-order, Saya harus, Targetnya, Saya harus bisa menjual dari BBM, Setidaknya, Misalnya, Setidaknya 15 buku. Dari WA Group, Saya berusuan. Dari WA Group, Saya berusuan. Kalau ini 7, Bisa berusuan sendiri. Berusuan dari mana saja? Berusuan ke komunitas, Bisa ya. Oke. WA Group, Dari WA Group, Kita berusuan ke WhatsApp Group. Teman-teman bisa jual, Melalui WhatsApp Group, Tapi cara jualannya, Harus off-sharing, Jangan langsung, Jangan langsung off-sharing. Di WA Group, Teman-teman, Targetnya misalnya, Menjual, 20 buku. Oke. 20 buku. Dari Facebook, Setidaknya, Saya harus bisa menjual 25 buku. Kalau konteksnya, Buku bisnis. Instagram, Saya harus bisa menjual 10 buku. Berikutnya, Kuliah WhatsApp. Poin kelima. Poin keberikutnya, Kuliah WhatsApp. Nah, Kuliah WhatsApp ini, Teman-teman bisa menargetkan, Setidaknya, Misalnya, 20 buku. Apa sih maksudnya, Mas, Kuliah WhatsApp. Kuliah WhatsApp itu, Teman-teman mengumpulkan orang-orang, Untuk membeda buku, Menceritakan bukunya, Lalu, Teman-teman bisa sharingkan, Sharingkan tentang isi bukunya, Lalu, Dari saat, Teman-teman bisa membuka pre-order, Dari Kuliah WhatsApp itu. Berikutnya, Reseller. Buat teman-teman yang punya reseller, Di bawah teman-teman, Bisa memaksimalkan, Perjualan melalui reseller. Ajak reseller di bawah teman-teman, Eh, Teman-teman reseller, Kita ada produk baru nih, Silahkan jual komisinya, Komisinya, Teman-teman bisa sharingkan, Di setiap satu, Target misalnya, 30 buku. Oke, Belusuan komunitas, Misalnya ada acara seminar, Lagi acara gathering, Apa, Komunitas tersebut, Komunitas bisnis, Komunitas Iwi Warisah, Komunitas UKM, Komunitas digital, Komunitas targetkan, Saya bisa berusaha, Setidaknya 15. Oke, Terbanyak ya, 15, 20, 25, 10, 20, 30, Setidaknya total, Dari sini, Teman-teman bisa, Mendapatkan di atas 100 buku. Dari sini, Teman-teman ketahui bahwa, Ini perlu di breakdown, Perlu didetailkan. Tujuannya kita bisa tahu, Ini berapa, Ini berapa, Ini berapa, Ini berapa, Ini berapa. Nah, Dari sini kita bisa, Mengeluarkan satu output, Targetnya berapa. Oke, Targetnya berapa. Kalau bisa jual 100 buku, Misalnya profitnya, Bukunya 40 ribu. 40 ribu, Jual 100 ribu, Bisa dapat 4 juta dalam seminggu. Dalam seminggu pre-order. Bayangkan, Seminggu pre-order. Artinya, Bagaimana bisa dapat 4 juta dalam seminggu, Profit. 4 juta dalam seminggu profit, Teman-teman harus bisa memaksimalkan ini semua. Memaksimalkan ini semua. Saya kasih, Ini ya. Saya kasih, Bagaimana bisa mendapatkan, Bisa mendapatkan, Untung 4 juta dalam seminggu. Caranya, Ini dia. Caranya adalah, Misalnya ada 100 buku, Satu bukunya profitnya 40 ribu. 40 ribu, Kali 100. Maka teman-teman dapat profit, 4 juta dalam 7 hari. Kerja dari rumah. Oke, Ini adalah, Poin keempat, Bagaimana membuat target jualan, Berdasarkan channel, Yang di break down. Nah, Nanti, Teman-teman saya akan ajarkan, Bagaimana caranya, Memperbesar ini. Ini, Kalau dalam reseller, Juga jualan, Inilah yang namanya, Kolang. Ini yang namanya, Kolang. Kolang prospect, Perbesar DPM, Perbesar WA Group, Perbesar FB. Oke, Saya sarangnya, Teman-teman praktekan, Bisa buat dari, Berdasarkan periode, Bisa buat berdasarkan produk, Bisa buat berdasarkan ini juga, Channel, Atau pada saat PO, Pada saat PO yang tadi, Poin ketiga, Saat PO, Atau yang keempat, Ini adalah, Bagaimana berdasarkan channel, Dan, Jangan lupa, Pastikan, Ketika teman-teman membuat target ini, Tulis, Dokumentasikan, Tempel, Kalau perlu di dinding, Dan, Pastikan semuanya berjalan, Dalam baik. Konsisten, Praktekan. Oke, Semoga makin ini bermanfaat, Buat teman-teman semua, Nantikan di video seri berikutnya, Dadah!